Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sekuensi asam nukleat, salah satunya adalah Maxam Gilbert Sequencing. Maxam Gilbert Sequencing merupakan suatu metode sekuensi DNA yang dikembangkan oleh Alan M. Maxam dan Walter Gilbert pada tahun 1976-1977. Karya mereka dipublikasikan pada tahun 1977 di jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences USA dengan judul A New Method for Sequencing DNA. Maxam Gilbert Sequencing merupakan metode sekuensi DNA yang pertama kali digunakan secara luas, dan bersama-sama dengan metode dideoksi oleh Sanger, mewakili metode sekuensi DNA generasi pertama, atau First Generation of DNA Sequencing Methods. Saat ini, metode Maxam Gilbert sudah tidak populer dan tidak lagi digunakan dan telah digantikan dengan metode sequencing generasi berikutnya, atau The Next Generation Sequencing Methods. Metode Maxam dan Gilbert Metode Maxam dan Gilbert didasarkan pada modifikasi kimia sebagian basa nukleotida tertentu, diikuti dengan pemotongan tulang punggung gula fosfad DNA pada sisi yang berdekatan dengan basa yang dimodifikasi. Tahapan utama dalam metode sequencing Maxam dan Gilbert melibuti persiapan DNA, perlakuan bahan kimia, atau modifikasi dengan bahan kimia, kemudian elektroforesis, dan autoradiografi. Dalam tahapan persiapan DNA, untai ganda DNA didenaturasi sehingga menghasilkan untai tunggal DNA. Kemudian, ujung 5 dari DNA yang akan disekuen diberi label radioaktif, biasanya dengan reaksi kinase menggunakan gamma 32B ATP. Tujuan pelabelan dengan radioaktif adalah supaya hanya fragment yang berlabel yang bisa dideteksi dengan autoradiografi. DNA yang berlabel radioaktif ini, kemudian dimasukkan ke dalam 4 tabung reaksi. Setelah DNA diberi label radioaktif, maka DNA dimodifikasi dengan perlakuan bahan kimia. Setiap tabung reaksi diberi perlakuan bahan kimia yang berbeda, yaitu dimethyl sulfat atau DMS, asam format, hidrasin dengan garam NACL, dan hidrasin tanpa garam NACL. Modifikasi dengan bahan kimia tersebut memungkinkan piperidin bisa memotong tulang punggung gula fosfat DNA pada sisi sebagai berikut. Piperidin akan memotong pada sisi G dengan perlakuan dimethyl sulfat atau DMS. Kemudian, piperidin akan memotong pada sisi A dan G dengan perlakuan asam format. Piperidin akan memotong sisi C dengan perlakuan hidrasin yang ditambah garam NACL. Dan piperidin akan memotong C dan T dengan perlakuan hidrasin tanpa garam NACL. Keempat reaksi ini kemudian diraning pada elektroforesis gel poliakrilamid, kemudian divisualisasi di bawah sinar X dan difoto. Interpretasi hasil elektroforesis dari empat reaksi tadi adalah sebagai berikut. Urutan sekuen bahasa nukleodida pada gel dibaca dari atas dengan bahasa yang pertama adalah G, karena pita ada di lajur G. Kemudian A, berikutnya A, karena pita ada di lajur A plus G. Mengapa A? Karena pita tidak muncul di lajur G. Berikutnya ada dua pita di lajur G dan di lajur A plus G. Dalam kasus yang demikian, pita akan dibaca sebagai G, karena terdapat juga di lajur G. Pita berikutnya adalah C, lalu diikuti oleh T dan T. Mengapa T? Seperti tadi, karena hanya ada di lajur C dan T. Berikutnya ada dua pita di lajur C dan di lajur C plus T. Sama seperti tadi, pita dibaca C, karena ada juga di lajur C. Demikianlah pembahasan kita tentang Maksam Gilbert Sequencing. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silakan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silakan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis atau lisan atau kekeliruan informasi. Silakan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen dan dukungan saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih. Terima kasih.